Intro Tertular malaria Aubameyang terbering di rumah sakit Kapten Arsenal, Yanipir Emerick Aubameyang, membagikan kabar yang kurang baik Yang mengungkapkan bahwa dirinya tertular malaria ketika membela timnas Gabon beberapa waktu yang lalu Sekembali dari membantu Gabon mencetak tiket putaran final Piala Afrika Aubameyang sempat tampil satu pertandingan di Liga Inggris melawan Liverpool Dan yang pertama permat final ke Eropa ketika kontra Slavia Praha Namun Aubameyang absen saat Arsenal mengalahkan Sevilla United pada akhir pekan yang lalu Dan tidak ikut rombongan terpengkar Republik Ceko untuk laga laga kedua melawan Slavia Praha Reuni Arsenal ketemu tim One Emirate di semifinal Liga Eropa Arsenal menghasilkan Slavia Praha dengan skor telak 4-0 Untuk memastikan satu tempat di semifinal Liga Eropa 2020-2021 Degener semakin dekat dengan trofi impian mereka Arsenal dipastikan bertemu dengan Villarreal dalam laga semifinal Liga Eropa nantinya Uniknya pelatih Villarreal saat ini adalah mantan pelatih Arsenal beberapa tahun yang lalu yakni Unai Emery Liga Eropa musim ini jadi satu-satunya jalan tersisa bagi Arsenal untuk bermain di kompetisi Eropa musim datang Masalahnya menjuari Liga Eropa sangatlah sulit Dan kini Arsenal harus berhadapan dengan Emery yang dikenal sebagai spesialis Liga Eropa Unai Emery punya riwayat pernah membila Sevilla menjuari Liga Eropa dalam tiga musim beruntunnya Artinya Arsenal harus mengalahkan rajanya di Liga Eropa untuk sampai ke partai final Liga Eropa Final sesama Inggris bisa terolong kembali di Liga Champions dan juga Liga Eropa Lolosnya Manchester United dan Arsenal keempat besar Liga Eropa pada Jumat 16 April Menghidupkan harapan bahwa bisa terjadi final sesama Inggris di kedua kompetisi Eropa Setelah Chelsea dan Manchester City juga sama-sama lolos ke semifinal Liga Champions Ini berpotensi mengulang final sesama Inggris yang terjadi pada musim 2018-2019 Pada waktu itu, Liverpool menghadapi Tottenham Spurs pada laga final Liga Champions di Wanda Metropolitano Stadium di Madrid Sedangkan satu kasta dibawahnya Chelsea menjumpai Arsenal pada partai puncak Liga Eropa di Baku Olimpik Stadium di Azerbaijan Jika itu terjadi dan jika perjalanan diizinkan di tengah situasi krisis kesehatan saat ini Maka para pendukung empat tim tersebut akan menghadapi perjalanan yang sangat jauh Sporter Arsenal dan Manchester United diharuskan melakukan booking tiket ke Kedans di Polandia Utara untuk final Liga Eropa Sementara fans Manchester City dan Chelsea akan bertandang ke Altatürk Stadium di Istanbul, Turki Manchester City ke semifinal Liga Champions Quadrable ada di depan mata Manchester City lolos ke semifinal Liga Champions 2020-2021 Sehingga membuka asam mereka untuk merekid quadrable pada akhir musim ini Manchester City telah ditunggu oleh PSG di semifinal Liga Champions Kedua tim sama-sama belum pernah menjuara Liga Champions Sehingga sangat terlalu motivasi untuk bisa lolos ke final dan meraih trofi perdananya Selain Liga Champions, peluang juara Manchester City juga ada di kompetisi domestik Yaitu Liga Inggris, Piala FA dan juga Piala Liga Inggris Manchester City hampir pasti menjadi kampiun di Liga Inggris Karena sedang memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 11 poin Dari rival sekuta mereka yakni Manchester United yang berada di posisi yang kedua Ex-manager AC Milan ramaikan bursa calon pengganti dari Hansi Flick Dalam laporan Sport Mediaset, menjadikan Allegri sebagai sosok alternatif yang bisa dipilih oleh Bayer Munchen Sebagai suksesor dari Hansi Flick The Rotten disebut akan mulai mendekati Allegri dalam beberapa pekan mendatang Masih Milano Allegri bukanlah satu-satunya sosok yang dipertimbangkan oleh Bayer Munchen untuk menggantikan Hansi Flick Mantan penggawat timnas Jerman yakni Lothar Matthäus Mengatakan bahwa The Rotten mulai melakukan pembicaraan dengan pelatih RB Leipzig yakni Julian Necklesman Namun Necklesman sendiri mengaku belum didekati oleh manajemen Bayer Munchen Pelatih berusia 33 tahun itu juga tak tertarik pindah ke Allianz Arena Karena masih terikat kontrak dengan RB Leipzig hingga tahun 2023 mendatang Penolakan dari Necklesman membuat Bayer Munchen langsung menggalkan perhatiannya kepada Allegri Pelatih asal Italia tersebut belum mendapatkan pekerjaan anjar semenjak meninggalkan Juventus pada tahun 2019 yang lalu UEFA mau ubah aturan gol tandang di Liga Champions dan juga Liga Eropa UEFA dikabarkan siap mengubah aturan gol tandang di Liga Champions dan juga Liga Eropa untuk musim depan Di bawah peraturan yang baru yang akan diputuskan pada Jumat ini Gol tandang hanya akan dihitung hingga akhir 90 menit lag yang kedua Jika Brazil imbang berlanjut ke bawah perpanjangan waktu Maka aturan gol tandang tidak lagi diperhitungkan UEFA dilaporkan akan menyentuhi perubahan yang cukup drastis ini Dan akan diterapkan mulai musim 2021-2022 Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut pada keperlangsungan Liga Champions maupun Liga Eropa Yang sangat terpengaruh oleh pandemi dari COVID-19 Soldier pastikan Jesse Lingard kembali ke Manchester United Oleg Gunnar Soldier bangga melihat kebangkitan dari Jesse Lingard di West Ham United Ia pun memastikan sang pemain akan kembali ke Manchester United pada musim depan Oleg Gunnar Soldier tetap menganggap Jesse Lingard sebagai pemain yang fantastis Tapi apa yang terjadi di Manchester United membuatnya harus pergi ke West Ham United untuk sementara waktu Tapi lanjut pelatih asal Norwegia itu menyebutkan Jika selama ini Jesse Lingard memiliki posisi yang sama dengan Bruno Fernandes Dan dia berharap dengan kebangkitannya bersama The Hammers Kedua pemain bisa bekerjasama untuk bisa membawa Manchester United merepresentasi pada musim mendatang Liverpool tertarik datangkan pemain milik Brickton Dandang Brickton yakni FSP Soma Sedang dimonitori dengan cermat oleh Liverpool menjelang jendela bursa transfer musim panas ini Menurut dari ESPN, manajer Liverpool yakni Jargen Klopp Sedang mengincar Bissoma karena dianggap sebagai pengganti yang tepat untuk Jurgen Wissnaldum Yang kontraknya akan segera habis pada musim panas ini Bissoma yang masih berusia 24 tahun itu ditaksir bernilai 30 juta pound sterling Dan dianggap menjadi pemain yang memenuhi kriteria yang dipasang oleh direktur olahraga Liverpool yakni Michael Edwards Tetapi menurut sumber dari ESPN, Liverpool bukan satu-satunya klub yang membidik Bissoma Karena ada AS Monaco dan juga Manchester United Serta dua klub negara Spanjol juga memenati pemain ini Bissoma yang bergabung dengan Brickton dari Lille pada musim panas 2018 yang lalu Dalam harga sekitar 15 juta pound sterling telah meningkatkan performanya Dia dianggap memiliki statistik yang tak jauh berbeda dengan Wissnaldum Yang kemungkinan hingga Barcelona begitu kontraknya habis pada musim panas ini Manchester United jajaki transfer Joachim Andersen Manchester United kemungkinan besar akan belanja back tengah baru pada musim panas nanti Dan oleh Gunnar Solskjaer dilaporkan ingin bersih-bersih di lini pertahanan mereka di musim panas ini Solskjaer juga mengintip bebek muda potensial yang dinilai bisa memperkuat tim setan merah Salah satu nama yang beredar adalah back milik Lyong yakni Joachim Andersen Seperti Wissnaldum mengklaim bahwa MU benar-benar tertarik untuk memboyong Andersen Mereka mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang back Dan sejauh ini penampilan dari sang back cukuplah konsisten di jantung pertahanan The Cottagers Melihat performanya yang sangat stabil Membuat Manchester United mempertimbangkannya untuk memboyong sang back ke Old Trafford nantinya Andersen kabarnya bisa ditebus dengan harga yang cukup murah Sang back kabarnya bisa direkrut di angka kisaran 20 juta euro saja Rafael Varane selangkah lagi bergabung dengan Manchester United Diketahui kontrak Varane di Real Madrid akan berakhir di tahun mendatang Sehingga ada banyak rumor terkait kelanjutan karirnya bersama Real Madrid Hal cering itu mengklaim bahwa kebersamaan Real Madrid dan Varane akan berakhir pada musim panas nanti Sang back memilih pindah ke Manchester United Begitu persa transfer resmi dibuka Pihak Real Madrid memang mencoba untuk mempertahankan Rafael Varane Namun sejauh ini proses pembicaraan kontrak ini tak berjalan dengan lancar Karena ada perbedaan yang sangat besar antara tawaran Real Madrid dan keinginan dari sang back tersebut Lebih lanjut agen dari Varane ternyata juga menggelar pembicaraan dengan pihak Manchester United Sejauh ini proses pembicaraan kedua pihak berjalan dengan lancar Bahkan laporan itu menyebutkan pembicaraan itu sudah mencapai tahap akhir Jadi sedikit lagi Rafael Varane akan segera bergabung dengan Manchester United Real Madrid sendiri kabarnya hanya mau berpisah dengan Rafael Varane dengan bayaran yang cukup mahal Mereka meminta dana sekitar 60 juta euro untuk jasa pemain asal timnas Perancis tersebut Perkuat lini serang Arsenal datangkan penyerang timnas Bilgiam Di musim 2020-2021 ini Arsenal tidak tampil dengan secara maksimal Performa The Gunners kerap inkonsisten dan itu membuat mereka terancam kegelolos ke zona Eropa pada musim depan Demi memperbaiki situasi itu Arsenal akan belanja pemain di musim panas nanti Dan salah satu pos yang ingin diperkuat oleh Michael Arteta adalah pos penyerang Football 24 mengklaim bahwa Arsenal sudah mengantongi satu nama yang ingin mereka boyong di musim panas nanti The Gunners ingin membawa Driss Mertens ke London Utara Pemain berusia 33 tahun itu tampil konsisten di Napoli selama 5 tahun terakhir Dan musim ini ia berhasil membuat 8 gol dan 7 asis Dari total 21 penampilannya di seri A meski ia sempat mengalami cedera yang lama Arteta juga menerai sang pemain cocok dengan gaya bermainnya Sehingga ia tertarik untuk segera memboyongnya ke Emirates Stadium Laporan itu juga mengklaim bahwa kans Arsenal untuk memboyong Mertens tergolong cukuplah besar Kontrak sang pemain di Napoli akan segera habis pada tahun 2022 mendatang Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontraknya di sana Arsenal juga diketahui hanya perlu membayar sebesar 12 juta euro saja Untuk bisa memboyongnya dari klub asal Naples tersebut Ini adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata What's out Terima kasih kerana menonton!